Oke, jumpa kembali Nah, disini saya ingin melakukan tebar benih ikan nilak pada kolam terpal saya Dan untuk pembuatan kolam terpal saya ini bisa teman lihat di video saya yang sebelumnya Dan di hari kemarin saya telah memasang aerator Bisa teman lihat yang ini disana saya pasang saya tempatkan aeratornya panjang sampai sini Dan tiga titik Dan bisa teman lihat juga disini ada bibit ikan nila merah nila bangkok Saya membeli sebanyak 4 kilo dengan ukuran 2 jari Dan 1 kilo isinya 60 sampai 70 itu menurut kata penjualnya Jadi 4 kilo ini kalau kita tariklah 60 ekor per kilo Jadi ada total 240 ekor Dan rencananya 240 ekor ini saya tempatkan di 1 kolam dulu Kenapa 1 kolam dulu? Karena kolam yang satunya lagi belum selesai dalam fermentasi airnya Bahkan saya belum isi air Jadi kolam ini saya akan isi sebanyak 240 ekor Nanti setelah kolam itu siap Kita akan bagi 2 kita akan sortir Dan ikannya ada di kolam 1 dan 2 Seperti itu Dan disini kalau teman perhatikan Saya telah melakukan aklimitasi Atau penyesuaian suhu air Yang dimana aklimitasi ikan sebelum tebar itu sangat penting ya teman Kenapa? Karena kalau teman perhatikan Dalam packagingnya ini Satu plastik ini berisi 2 kilo Jadi 4 kilo terbagi 2 packing Jadi 2 kilo 2 kilo Jadi bayangkan di dalamnya itu padat sekali Dan karena padatnya itu Ikannya akan stres Dan luka-luka Dan untuk menghindari tingkat kematian yang tinggi Kita perlu yang namanya aklimitasi Karena air yang di tempat saya membeli bibit Dan air yang saya persiapkan ini Tentunya pasti akan berbeda Dan itulah pentingnya aklimitasi Dan sebelum tebar Saya taburkan dulu garam ikan Tujuannya Seperti biasa Menetralkan pH Menjaga alkalinitas air kolam kita Dan membunuh bakteri Yang terkandung Dan juga Garam ikan ini bisa menyembuhkan luka-luka ikan Jadi selama aklimitasi Kita siapkan dulu Airnya itu dengan menggunakan garam ikan Dan sambil menunggu Menunggu aklimitasi selama 15 menit sampai 20 menit Kita biarkan dulu Seperti ini Dan setelah kiranya Paling cepat 10 menit Kita akan buka Kita akan lepas Oh iya Satu lagi Kalau teman bertanya Saya menggunakan mesin aerator apa Saya menggunakan mesin aerator Resen AA70 Teman juga bisa melihatnya Di video saya yang sebelumnya Tentang Mereview Dan juga Menangboxing Resen AA70 Disitu sudah dijelaskan speknya Kembali lagi ke Proses aklimitasi Nah ini Kita akan lihat lebih dekat Nah inilah ukurannya Bisa teman lihat Dua jari Ya Ukuran dua jari rata semua Ini agak lebih sedikit Lebih kecil Nah ini saatnya kita kebar Nah pada saat mengembar Ikan ini Saya tidak Memasukkan air Kolam Mesnya air Yang ada disini Saya ambil dengan menggunakan Serokan Seperti ini Serokan atau seser Seperti ini Kenapa saya tidak langsung Menceburkannya Karena air ini Belum air kolam Maksudnya air Yang ada di plastik ini Belum tentu Sesuai dengan Yang kita harapkan Atau bisa dibilang Kita harus jaga-jaga Jadi dengan Tidak memasukkan airnya ini Kita bisa Menghindari Yang namanya Penyakit bawaan Dari kolam Pembibitan Karena Di awal-awal tebar ini Sangat diskan sekali Jadi akan saya lanjutkan kembali Nah Ini sudah selesai Saya masukkan ke dalam kolam Bibit ikan nila merah Jenis bangkok Bisa teman lihat Nah ini Terlihat Ikan nila merah Jadi Nanti akan saya update Perkembangannya Karena Saya tebar ini Pada saat Di musim hujan Dan tanpa naungan Bisa teman lihat Dan saya akan update Apakah ada kematian Dan apakah Cara yang Seperti yang Saya lakukan di awal Aklimitasinya itu Baik Nah ini akan saya update Jadi sekian dulu Video kali ini Saya harap kalian suka Dengan video ini Silahkan klik like Dan bila ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di kolom komentar Akhir kata Saya pamit dulu Saya undur diri dulu Bye 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 Bye